Seorang ibu rumah tangga, dia berusia 39 tahun, dia berkenalan dengan muskin lewat produknya nanti karena suaminya saat itu mencari solusi kesehatan. Lalu dia juga cari solusi air minum, karena kondisi air di area tempat tinggalnya. Nanti teman-teman dengar seperti apa. Dan akhirnya dia memutuskan untuk memakai ekosfir. Bagaimana pengalaman dia sampai keluarganya itu bisa percaya dan juga mau minum langsung dari keran? Yuk kita sama-sama dengerin sharingnya dari Maria. Silakan, Maria. Halo. Saya mau perkenalan dulu ya. Sebelumnya nama saya Maria. Terus tadi sudah di-sharing sama Sunny. Kalau misalnya saya itu seorang ibu rumah tangga yang baru pakai muskin karena TR90. Setelah itu saya mencoba memulai dengan produk-produk lainnya dan salah satunya adalah ekosfir. Nah, saya mulai pakai ekosfir itu Juli 2020. Tepatnya tahun lalu. ketika berapa lama kita sudah mulai COVID-19 ya. Terus abis itu saya sudah mulai merasakan tadinya saya tahu produk ini tapi saya nggak pernah mau pakai karena saya tahu masalah dan kondisi air di area saya. Kebetulan saya tinggal di Pantai Indah Kapuk dan areanya itu sangat nggak mendukung karena memang airnya kami di sini memang cukup parah lah ya seperti itu. Nah, jadinya 2020 karena saya merasa saya harus lebih efisien saya mencoba untuk menggunakan ekosfir. Nah, setelah itu saya coba dulu. Pertama-tama awalnya saya mencoba itu karena pertama itu COVID. Ketika COVID itu kan kita tahu lah. Kita worry soal virus, soal bakteri. Apakah akan terkontaminasi melalui air. Terus ketika saya melihat dia sampai 99,999 itu saya langsung, wow, kayaknya saya harus coba ini deh. Jadi saya akhirnya ngomong ke suami saya kita coba yuk daripada kita pakai air galon karena kita selama ini pakai air galon ya. Nah, sudah itu suami saya adalah tipe yang sangat hitung-hitungan. Nah, ketika dia mencoba untuk menghitung gitu ya hitung-hitungan pakai air galon, dihitung-hitung berapa biaya air galon dengan saya menggunakan ekosfir itu ternyata jauh lebih murah dengan menggunakan ekosfir. Jadi akhirnya dia pikir, dia bilang oke lah kita coba kita coba pakai gitu. Nah, habis itu galon itu juga menurut saya itu tidak higienis karena ketika kemarin itu pas pertama kali COVID sudah ada gitu kan ya jadi galon itu kan datang ke rumah kami gitu ya ketika itu galon semua dijajar di depan karena kita tahu ya abang-abang yang bawa airnya itu kan semua berkeringat dan kotor gitu ya karena kan mereka juga capek ya bawa-bawa galon-galon itu tiap hari gitu ya. Nah, jadi sampai ke tempat kami itu sudah pasti lah ya di depan itu kita harus lap dulu lap tahap pertama mau masukin ke dalam rumah itu kita masih harus pakai hand sanitize kita harus hand sanitize lagi gitu maksudnya disemprot-semprot lagi secara general gitu di bagian luar baru kita gotong satu-satu masuk dan itu menurut saya time consume banget pokoknya setiap kali air galon datang itu per minggu itu ya saya merasa saya sangat capek gitu loh saya terlalu banyak mengeluarkan banyak energi saya dan suami saya dan termasuk anak saya yang paling besar itu yang harus gotong masuk-masuk satu-satu dan karena kami keluarga yang berlima dan ada orang tua di rumah gitu ya jadi kami itu bertuju ketika bertuju itu minimal air galon di rumah kami itu kira-kira 20 galon 20 galon gitu ya dan itu termasuk air yang maksudnya untuk cuci terpisah gitu ya jadi ada air khusus untuk minum dan air khusus untuk cuci sayur gitu dan ini semua totalnya bisa 20 dan itu benar-benar capek sekali habis itu saya sempat sebenarnya saya nggak terlalu berani gitu untuk pakai filter-filter seperti ini karena pengalaman di sini gitu ya ketika saya ke tetangga-tetangga gitu ya mereka itu sebelumnya sudah pernah pakai yang eco-eco spring lah ceritanya di sini kan karena itu mereka lebih terkenal dulu lebih bombardir ya ketika menjualnya gitu ya nah ketika saya tanya oh kok udah nggak pakai lagi gitu ya terus mereka bilang oh nggak bisa nih di pentendak kapuk ini cuma 3 bulan dan rusak dan saya mulai khawatir karena menurut saya itu mahal banget kalau cuma pakai 3 bulan itu kan terasanya sayang banget gitu ya apalagi kan masa pandemi ini kan kita juga perlu berpikir secara pintar gitu ya masa harga segitu cuma 3 bulan gitu kan sayang banget akhirnya saya juga ragu saya sempat ngomong-ngomong sama Kohendra sama Hani eh bener nggak ya bisa nggak ya aduh soalnya air peak ini tuh parah banget gitu kan akhirnya saya mencoba dan saya enggak puji Tuhan ya saya sudah mengganti satu kali kartridge berarti pas saya hitung-hitung ternyata di pantai indak kapuk ini saya bisa pakai ecosphere pemakaian 11 bulan dalam arti kata saya kan pakai Juli 2020 dan saya baru menggantikannya itu kemarin bulan akhir bulan Mei seperti itu nah jadi saya pikir aduh udahlah 11 bulan itu lumayan banget saya udah bersyukur banget gitu ya abis itu saya believe-nya itu ya pertama adalah gini saya selalu menguji air itu dengan cara yang sangat-sangat primitif ketika saya makan chips ya atau enggak anak saya makan chips gitu ya makan terus abis itu kan kita pasti minum air dong ya ketika saya minum air tuh ya kalau saya coba minum-minum air yang lain itu makin serat gitu loh nah ketika saya coba ecosphere itu oh itu shooting banget nah itu disitu saya merasakan yang hal-hal yang menurut saya simple tapi make a difference nah kedua adalah anak saya itu yang pertama itu si Jet itu ya dia punya kendala adalah amandel amandel dari kecil tapi tidak boleh jangan dioperasi kata dokter gitu lah tapi dia udah amandel step 3 jadi kalau makan sedikit minyak ataupun sedikit chips gitu dia akan meradang nah ketika meradang itu saya suka iseng saya coba oke Jet coba minum air ini oke coba Jet air minum ini nah selama ini dia itu yang bisa shooting leher dia atau radang amandel dia itu adalah minuman botol ya yang dijual di pasaran tuh yang tutupnya warna hijau-hijau biru lah saya enggak mau nyebutin namanya ya itu lumayan bagus yang katanya Eviannya South Asia gitu ya nah itu lumayan itu bisa kalau diminum satu botol pun radang dia akan turun seperti itu nah tapi sekarang ini ketika saya coba dengan Ecosphere hasilnya sama dan saya quite amazed karena menurut saya wow itu mahal banget kan botolan air botolan-botolan itu gitu ya saya juga sayang-sayang kalau minum itu selalu kalau pas lagi radang-radang aja atau lagi anak-anak lagi mau mulai demam mulai enggak enak badan gitu ya terus sekarang saya bisa pakai Ecosphere dan saya merasa ih ngapain ya saya beli-beli itu lagi gitu loh ya akhirnya saya mulai semuanya pakai Ecosphere terus orang tua saya yang tadinya kan mereka tua dan mereka khawatir eh ginjal saya rusak gak ya minum ini terus habis itu bener gak sih pakai air pik bener-bener langsung diminum bahkan banyak sekali teman-teman saya masih masih khawatir gitu ya karena problem di pik itu airnya sebenarnya tiga pertama itu oh sebelum ini saya juga harus pakai filter ya di bawah gitu ya tiga filter ini filter itu satu menyaring batu kedua itu dia menyaring cacing ketiga itu menyaring garam karena kalau tahu ya aslinya air pik itu ya agak-agak asin asin gak jelas gitu deh kayak keringat gitu nah jadinya kalau itu langsung masuk ke Ecosphere saya takutnya gak bertahan lama gitu ya jadi saya perlu filter tiga filter di bawah itu untuk menyaring yang parah-parah tuh batu cacing ya sama itu loh sama garamnya nah ketika itu sudah ke filter semua masuk ke Ecosphere saya maka saya dengan sangat tenang bisa minum itu terus papa saya juga yang tipe yang gak murani minum jadi ketika saya udah gak pesen air galon saya nekat banget saya gak pesen air galon lagi ya terus papa saya masih kadang-kadang pesen satu dua galon buat dia sendiri gitu ya terus abis itu dia masih khawatir-khawatir terus dia masih kadang-kadang beli air botolan ya sekali-sekali saya iseng gitu ya saya bilang pasti nih pak gitu ya saya ambil sumpit gitu saya ambil spons sikat yang spons saya ikat bambu terus saya masukin saya korek sedikit gitu terus saya tarik gitu terus unfortunately itu coklat gitu kan ya bukannya hijau tapi coklat terus papa saya langsung kaget ketika dia langsung kaget ya besokannya dia langsung pure minum minum ekosfer karena saya bilang ini galon selalu tertutup habis itu dan papa selalu minum dari sini gitu ya terus habis itu katanya dicuci tapi kan kalau yang tadi seperti sunny sharing ya saya baru tahu sharing galonnya dibersihkan dengan disemprot disemprot itu kan coba bersihin bersihin susu botol anak coba ya kalau cuma disemprot doang gitu ya apa semuanya keluar kadang-kadang kita sebagai ibu kan pasti harus pengen banget tangan kita masuk tuh ngerogoh semuanya kalau bisa tuh botolnya tuh yang lehernya tuh besar gitu kan nah makanya ketika itu si papa itu mulai kaget terus habis itu dia langsung oke oke kita kita coba minum ekosfer nah sekarang sudah mulai 1 tahun saya ngelihat papa saya kan rajin kan ya rajin ethical check up atau apa ginjal gak bermasalah gitu ya terus habis itu organ-organ tubuh lainnya semua gak bermasalah semua gak ada masalah dan saya merasa oke this is this is very good maksudnya saya bisa semangat banget nih nawarin-nawarin teman-teman saya yang di arah-ara sini gitu loh untuk untuk boleh percaya gitu loh saya percaya banyak sekali orang yang membutuhkan ekosfer saat ini dan ini marketnya sangat-sangat besar terutama kalau misalnya kenal orang-orang yang daerah pik ya mungkin kesaksian saya ini testimony saya ini bisa menjadi apa ya bisa dibawa bisa diceritakan juga gitu dan saya yakin banget ini akan membawa kehidupan yang jauh lebih baik buat orang-orang di sekitar sini demikianlah sharing saya nama saya Maria Juta satukan hati bersama kita sukses terima kasih thank you Maria sharingnya luar biasa teman-teman jadi siapa yang disini langsung ya kepikiran saya kira ada orang kita harus menyelamatkan banyak rumah di sana teman-teman dari air yang begitu mengkhawatirkan itu ya teman-teman jadi sekali lagi thank you buat Maria saya melihat selamat menikmati